Baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman Perkenalkan nama saya Novi yang tiga NT Menas, mahasiswa regular sore Kelas A semester 9 Kita jumpa lagi Dalam mata kuliah sosiologi perapan Pada kesempatan Kali ini Saya akan membahas sebuah Buku yang berjudul Kami adalah Big Data Masa depan masyarakat informasi Yang ditulis oleh Sander Klos Dan Mark Wielak Big Data Bukanlah hal yang baru Selama beberapa Dekade Penelitian institusi Dan perusahaan Telah menumpulkan Data dalam jumlah besar Untuk menghasilkan informasi Baru Pedagang bursa Menggunakan model yang Memanfaatkan aliran data Yang luas dari berbagai sumber Untuk deteksi Dini Risiko Dan peluang Perdagangan ikatan Badan intelijen Mencari pola Dalam data untuk menjaga Serangan potensial Penanggung Penanggung menggunakan data Untuk memperkirakan Risiko Tingkat pelanggan individu Dan seluruh Portofolio Demer satu tema Dalam hal ini Telah Sama Selama beberapa Dekade Untuk mencari Korelasi Indikator Awal Dan hubungan Sebab akibat Antara fenomena Orang dan peristiwa Dan membuat Keputusan Berdasarkan hasil Namun saat ini Terobosan Terobosan Besar adalah Semakin dicapai Sebagai hasil Dari kemajuan Oleh dunia bisnis Perusahaan Seperti Google Facebook Yahoo Apple Dan Amazon Memainkan peranan Penting Dalam hal ini Ini Di atas Terobosan Teknologi Yang pernah Ada Sudah menjadi Domain Entitas Komersial Seperti Intel IBM Dan Cisco Dan Itu mendorong Pembelajaran Dan Pengembangan Yang Dipercepat Proses Seluruh Profesi Manajemen Harus Diciptakan Kembali Cahaya Potensial Untuk Memetakan Dengan tepat Bagaimana Orang Berkolaborasi Berkomunikasi Dan Sampai Pada Ide Disini Juga Firasat Akan Kala Keper Presisi Beda Big Data Pelopor Data Sandi Pentland Karyanya Dalam Domain Sosial Fisika Menawarkan Pendekatan Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Meningkatkan Bisnis Di Masa-masa Pilu Tantangan Pentland Berpendapat Bahwa Sosial Kita Dunia Tidak Kurang Dari Dunia Material Beroperasi Menurut Aturan Ada Ketentuan Statistik Dalam Pergerakan Manusia Dan Komunikasi Tulisannya Dalam Bukunya Sosial Fisikis Bagaimana Ide Baik Tersebar Pelajaran Dari Ilmu Baru Prinsip Inti Dari Fisika Sosial Adalah Bawa Big Data Atau Lebih Spesifik Khususnya Kemampuan Yang Diperluas Untuk Mengumpulkan Data Perilaku Kemungkinan Untuk Teori Kesual Dan Dari Struktur Sosial Big Data Jelas Menawarkan Banyak Potensi Untuk Meningkatkan Masyarakat Dan Kondisi Hidup Pada Saat Yang Sama Menyadari Bahwa Semua Kelau Bukan Lemas Jika Bisnis Dari Pemerintah Gagal Untuk Gagal Maka Berurusan Dengan Fenomena Ini Dengan Benar Maka Mungkin Mengalami Serangan Balik Sebagai Akibat Yang Berbahaya Dan Berisiko Yang Terkait Dengan Big Data Pada Gilirannya Yang Meningkatkan Penolakan Orang Untuk Merangkul Potensi Yang Ditawarkan Big Data Kurangnya Transparansi Menghasilkan Hal Yang Sangat Besar Ketidak Seimbangan Dalam Arus Informasi Masyarakat Bisnis Dan Pemerintah Mengenal Kita Lebih Baik Tetapi Kita Harus Terus Menembak Bagaimana Mereka Beroperasi Ketika Perusahaan Tidak Tansparan Tentang Pengumpulan Data Dan Dari 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 Kami Dan Penggunaan Mereka Atas Data Tersebut Dan Tidak Menawarkan Pelanggan Pilihan Untuk Tidak Berbagi Data Mereka Menjalankan Risiko Bahwa Pelanggan Akan Berbalik Melawan Mereka Dalam beberapa tahun terakhir risiko itu telah dibuktikan oleh si kelompok privasi yang ditentukan pendukung yang keluar untuk nama dan organisasi Tampaknya menyalogunakan data kami Salah satu contoh adalah perusahaan Kayofa atau singkatan dari menangkap nilai Yang memulai jaringan sosial yang terfokus pada orang-orang yang menjual diri mereka sendiri sebagai target iklan Masyarakat pada umumnya belum menerima kekasan ini Inisiatif lainnya adalah Startup Data Coop yang membayar akses profil media sosial dan transaksi kartu kredit Tanpa ragu, privasi adalah masalah yang sangat penting terkait dengan Big Data Meski demikian, ada yang lucu tentangnya, cara kita membicarakannya Tampaknya berakhir dengan hampir pandangan yang sepenuhnya terpolarisasi dari para pendukung Keuntungan dari Big Data di satu sisi dan pendukung privasi di sisi lain Sekali lagi kita beralih pada dunia Big Data Di dunia ini data seringkali hanya berharga karena wawasan yang bermanfaat dapat diperoleh dengan menggabungkan data dari berbagai sumber Sistem pemprosesan informasi tidak memiliki sifat sebagai fitur bawaan Yang dibutuhkan adalah para desainer sistem ini Dan atau analisis yang bekerja dengan data adalah dilengkapi dengan pedoman etika Tentang penggunaan data dan penggunaan itu harus diawasi Rasa takut terkadang dapat mengalahkan pemikiran yang lebih analitis Membawa kembali ke pemupukan berdasarkan alasan ini Membatasi pengumpulan data diterjemahkan sebagai larangan pemilihan pupuk Karena orang-orang seperti grafik ada Ini tidak benar, masuk akal Jika kita ingin menciptakan dunia di mana kita dapat mengatasi Memanfaatkan potensi keuntungan besar dari Big Data Dalam sebuah kontrak trolet Kita tidak bisa mencegah semua potensi masa depan Penyalahgunaan dengan melarang penggunaan normal sehari-hari Hanya ketika kami ketika fokus pada pembuatan wawasan dari data pribadi dengan cara yang dapat dikontrol Daripada hanya mengkhawatirkan penyimpanan usia Dapatkah kita membuat kemajuan nyata untuk melindungi Menurut syarat dan ketentuan baru yang sering terjadi Diterima secara rutin tanpa dibaca oleh pengguna pengumpulan data akan berlanjut Bahkan setelah akun pengguna dihentikan bertanggal Saat ini menjadi pengetahuan umum Ada protes dengan politisi juga terlibat Senator Chuck Schumer mengatakan Salah satu pelanggaran privasi paling berani dalam ingatan baru-baru ini Hanya potret dari banyak indikasi di luar Sana resintesi yang signifikan terhadap pintu baru konsumsi data Jelas ada ketegangan antara masyarakat sebagai pro dan kontra Dari bidata Di satu sisi bidata menawarkan keuntungan besar Sebagai pengguna memiliki harapan besar Tentang bagaimana organisasi harus membuat keuntungan yang tersedia Di sisi lain, ada banyak kebencian tentang daun Dan bahkan bidata cenderung menemui perlawanan Itu adalah sifat alami manusia untuk menolak perubahan dan perlawanan Yang dipupuk oleh lingkup dan kecepatan Perubahan yang sangat besar dalam kasus ini dan pasti mengganggu Hebatnya banyak perusahaan besar yang masih belum menjadi nyata Pilihan sehubungan dengan perubahan mendasar big data Membawa jalan dan bagaimana untuk menghadapinya Tidak memilih sekali adalah pilihan yang paling buruk Berpegang pada apa yang mereka tahu dan takut kehilangan bisnis yang ada Jika memutuskan perubahan yang radikal Tentu saja menjadi tidak tahu Sejarah telah menunjukkan berkali-kali apa risikonya Ketika perusahaan tidak mampu merangkul yang baru dan mengganggu konsep Informasi baru masyarakat akan menjadi dunia yang sangat berbeda Dalam banyak hal Yang mana dua contoh kebangkitan mata uang virtual Seperti bitcoin dan dampak teknologi baru pada pekerjaan kita Dua area perubahan ini menunjukkan beberapa invasi konsekuensi dari big data Bitcoin adalah contoh dampak yang benar-benar mendasar yang besar Perkembangan terkait data bisa berdampak pada masyarakat Sangat berbeda daerah sesuatu yang lain Sedangkan yang terjadi yang mungkin memiliki setidaknya sebagai banyak dampak Cara teknologi baru digabungkan dengan big data akan membuat pekerjaan manusia semakin mubasir Sepanjang dekade investasi intervensi sebagai mesin Semakin banyak mengalami alih manufaktur dari para pekerja Di sana telah berulang kekhawatiran bahwa inovasi teknologi Akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan yang signifikan Yang tidak bisa lagi ditetapkan oleh penciptaan lapangan kerja Baru di sektor alternatif Kebangkitan robotika yang tidak bisa dilihat terpisah dari data masyarakat Artinya kesenangan Masalah dalam hal ini rasa hormat Tidak lagi karena teknologi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang lebih cepat Masalahnya adalah bahwa hanya mengambil alih tugas Sepenuhnya menghasilkan keuntungan produktivitas yang radikal Dan masyarakat dengan hampir pengangguran penuh Perubahan berlaku tidak hanya untuk orang yang membutuhkan perawatan Tapi juga kepada sekelompok orang yang belum membutuhkan perawatan Karena hormat Kita tidak bisa mengabaikan diri yang terukur Melalui berbagai aplikasi di smart telephone Mereka dapat Mereka informasi Tentang perilaku mereka Sendiri Kesehatan dan gaya hidup Dan memilih apakah mereka ingin menjadi motivasi Melalui permainan untuk mencapai tingkat Kebugaran berikutnya Dan di sana ke depan mencapai peningkatan kesehatan Dan kesejahteraan Oleh karena itu tubuh manusia Telah menjadi objek yang dapat diukur Big data merupakan basis penting untuk membangun masyarakat informasi baru Membawa langkah selanjutnya Membawa kita pada pertanyaan Apakah kita dapat membuat file dunia yang lebih berkelanjutan Dengan bantuan big data Dunia yang berkelanjutan adalah Dunia yang memenuhi kebutuhan saat ini Kemanusiaan tanpa membahayakan kebutuhan generasi mendatang Data memberi kemungkinan Untuk merancang mekanisme Yang mempromosikan keberlanjutan Salah satu prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi adalah Memaksimalkan individu dan perusahaan nilai sendiri Dan melalui itu juga informasi baru Kita dapat menggunakan informasi yang rumit Daripada dari dan untuk peserta Yang belum pernah selesaikan sebelum konflik kepentingan tersebut Demikian hasil pembahasan saya Semoga bermanfaat Bagi semua yang mendengarkan dan melihat video ini Saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati